PEMBICARA 1 Sahabat netizen, selamat bergabung kembali dengan kami. Koresponden Proling News mengabarkan, DPC PDI Perjuangan Kota Probolinggo, gelar bedah dapil. 3, 4, dan 5, DPRT Kota Probolinggo, yang terakhir saja untuk bukaan. Merdeka, 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 merdeka. DPC PDI Perjuangan Kota Probolinggo menggelar rapat koordinasi prakor dengan agenda bedah dapil sekaligus sosialisasi aplikasi pemenangan pemilu berbasis digital di kantor DPC Kota Probolinggo, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Hadir dalam rakor pemenangan tersebut, Wakabit DPD-PDI Perjuangan Jawa Timur, Edi Paripurna, jajaran BP Pemilu dan BSPN, jajaran pemurus DPC PDI Perjuangan Kota Probolinggo, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Probolinggo, bacaleg DPRD Kota Probolinggo, dan ketua, sekretaris, bendahara PAC PDI Perjuangan Sekota Probolinggo. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Probolinggo Nasution S.A.P., dalam sambutannya, menginstruksikan dan mendorong seluruh kader untuk mendahulukan kepentingan partai dalam pemenangan pemilu 2024 mendatang. Kita tetap mengedepankan cara gotong royong di dalam strategi pemenangan dan mengutamakan kemenangan partai. Kita harus siap bertempur bukan bertarung antar kaleg internal, ujar Nasution. Menurut Nasution, kekuatan utama PDI Perjuangan adalah gotong royong atau kerja-kerja kolektif untuk membesarkan partai, bukan kekuatan individual. Karena itu, ia mengajak para kader PDI Perjuangan, khususnya para kaleg, agar bergerak secara solid dalam semangat yang sama menghadapi pemilu dan piltres 2024, sesuai jargon yang dipekitkan, rebut kembali. Senada dengan Nasution, Edi Paripurna, Wakabit DPD-PDI Perjuangan Jawa Timur itu juga menyampaikan, rakor kali ini akan lebih mematangkan strategi dalam menata sistem pertempuran guna memenangkan PDI Perjuangan dalam pemilu 2024. Rakor hari ini dalam rangka menata sistem pertempuran dalam upaya memenangkan pemilu 2024, jelasnya. Edi juga menambahkan, untuk mewujudkan cita-cita bersama menang dalam pemilu 2024, diharapkan semua pemurus, kader dan simpatisan PDI Perjuangan untuk bersama-sama melangkah dan terus menjaga soliditas. Kuncinya solid, tidak bertengkar sesama teman, dan fokus, tegasnya, bahwa rakor bedah dapil ini dalam rangka memetakan kekuatan partai, sebagai upaya memaksimalkan perolehan suara di pemilu tahun 2024, sehingga target perolehan kursi DPRD Kota Probolinggo, DPRD Provinsi bisa terwujud. Melihat komposisi yang telah ada, kita yakin DPC Kota Probolinggo mampu memberikan yang terbaik, ujar Edi. Menurut Edi, konsolidasi yang dilakukan saat ini merupakan salah satu langkah untuk menang dalam pemilu 2024. Untuk itu, pihaknya terus mendorong semangat para anggota dan kader serta simpatisan guna memenangkan PDI Perjuangan. Saya melihat, kader di Kota Probolinggo semakin solid, terus tingkatkan kebersamaan, seluruh kader terus bergerak melaksanakan perintah partai untuk turun ke masyarakat, agar PDI Perjuangan di Kota Probolinggo, terus berjaya, tungkasnya. 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 Koresponden Aspari AR, Trolling News mengabarkan